Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Supaya Tahu. Setelah ada sederet maskapai Indonesia yang mendatangkan pesawat-pesawat baru bermesin jet yang digunakan untuk melayani penerbangan pesawat komersial di Indonesia. Seperti Super Air Jet yang mendatangkan Airbus A320, dan pelita air servis juga mendatangkan Airbus A320. Kali ini kabar datang dari maskapai Indonesia lainnya, yaitu dari maskapai Transnusa Aviation Mandiri atau lebih dikenal dengan Transnusa. Seperti tidak mau kalah, ternyata maskapai yang beroperasi di wilayah timur Indonesia ini, juga mendatangkan pesawat bermesin jet berbadan narrow body, buatan Airbus, yaitu pesawat Airbus A320. Tercatat Transnusa terlihat mempersiapkan pesawat barunya, yaitu Airbus A320neo dengan nomor registrasi PKTLA. Pada tanggal 3 Februari tahun 2022, Transnusa melakukan profing flight, dengan rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Yogyakarta, dengan pesawat Airbus A320 miliknya. Setelah profing flight ke Bandara Yogyakarta Internasional Airport, profing flight dilanjutkan ke Bandara El Tari Kupang. Total Transnusa melakukan profing flight selama 5 hari. Diibaratkan seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan. Nampaknya seperti itu juga yang saat ini terjadi di Indonesia. Di saat beberapa tahun belakangan ini, dunia aviasi di Indonesia yang terpukul karena pandemi. Namun saat ini muncul banyak maskapai Indonesia yang mendatangkan pesawat barunya. Apakah Transnusa akan menjadi pesaing maskapai penerbangan low cost carrier di Indonesia? Ataukah hanya seperti pesawat-pesawat sebelumnya? Airbus A320 miliknya hanya akan digunakan untuk melayani penerbangan di wilayah Indonesia Timur. Patut ditunggu kabar selanjutnya. Tidak hanya mendatangkan pesawat Airbus A320, direncanakan nantinya Transnusa juga mendatangkan pesawat buatan China yaitu Komac ARJ-21, dan juga Komac C919 walaupun kedua jenis pesawat ini masih dalam tahap uji terbang. Dikatakan Transnusa akan menjadi maskapai pertama di luar Tiongkok yang akan menggunakan pesawat buatan Tiongkok Komac ARJ-21 dan C919. Nampaknya rencana penggunaan pesawat buatan Tiongkok itu tidak terlepas dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia pesawat terbesar di dunia asal Tiongkok, yaitu China Aircraft Lessing Group. China Aircraft Lessing Group secara tidak langsung berinvestasi dan mempunyai saham sebesar 35,68 persen milik Transnusa dengan nilai total 28 juta USD. Tidak tanggung-tanggung, diisukan Transnusa akan mendatangkan 30 unit Komac ARJ-21 secara bertahap. Apakah Transnusa akan menjadi pintu penggunaan pesawat komersial buatan Tiongkok di Indonesia ke depannya? Kita tunggu kelanjutannya. Itu tadi pembahasan kita tentang maskapai Indonesia, Transnusa Aviation Mandiri. Bila ada kritik dan saran tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.